Kekuatan satu bangunan atau kekuatan sebuah pohon yang besar itu bukan dari bangunannya, bukan dari pohonnya, tetapi kekuatan satu bangunan itu ditentukan oleh fondasinya, sesuatu yang tidak terlihat. Kekuatan sebuah pohon juga ditentukan bukan dari batangnya yang besar, tetapi dari akarnya yang juga sama tidak terlihat. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, sebagai anak Tuhan kita harus mulai membangun kehidupan kita dengan dasar yang kuat. Kalau kita mau kuat menghadapi apapun juga dalam kehidupan ini tidak ada cara terbaik yang bisa kita lakukan kecuali kita mulai memperhatikan dasarnya, kecuali kita mulai memperhatikan fondasi kita, akar kita. Karena semakin kuat fondasi kita, semakin kuat akar kita, maka saya yakin, saya percaya bangunan rohani kita akan semakin kuat. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ada tantangan, ada kesulitan, ada pergumulan, ada badai, ada topan yang bisa melanda kehidupan kita. Tapi percayalah begini, kalau kita punya dasar yang kuat, kalau kita punya akar yang kuat, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan tetap berdiri dengan kokoh. Seperti yang Paulus katakan kepada jemaat Ephesus, dalam Ephesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10, dia katakan begini, Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, bahwa kekuatan kita cuma kita dapatkan di dalam Tuhan. Banyak orang yang membangun dengan kekayaan, dengan kemewahan, dengan kedudukan yang tinggi, saya mau katakan itu sesuatu yang rapuh, cuma tinggal di dalam Tuhan lah kita akan mendapatkan kekuatan. Nah pertanyaannya begini akhirnya, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan kekuatan itu? Bapak, Ibu, Saudara tentu ingat dengan perumpamaan tentang dua dasar bangunan. Bangunan yang dibangun di atas batu, dan bangunan yang dibangun di atas pasir. Kedua bangunan ini menghadapi badai, menghadapi angin, menghadapi banjir, tapi perhatikan, bangunan yang dibangun di atas batu, ketika banjir, hujan, angin datang melanda, dia tetap berdiri dengan kokoh. Apa artinya ini buat kita? Sederhana saja, kekuatan di dalam Tuhan, cuma kita dapatkan kalau kita mulai mendengar firman, dan mulai melakukan kebenaran firman yang kita dengar. Jadi saya mau katakan begini, kuat di dalam Tuhan itu cuma sebuah akibat. Akibat dari apa? Akibat dari kita bersekutu dengan firman Tuhan, dan kita melakukan firman Tuhan, itulah sumber kekuatan kita. Tetap kuat di dalam Tuhan, lakukan firman yang kita tahu, dan saya percaya kita akan tetap kokoh menghadapi apapun juga dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita.